Hai ini juga ada beberapa mobil nih sini juga ada mobil polisi tuh cindahan di sebelah sininya ternyata terkikis juga temen-temen tuh tuh sampai ke bawah lagi temen-temen terimuti oleh terpalu temen-temen dari BPBD kita masuk lagi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali lagi bersama WTD channel kali ini WTD sedang ada di perbatasan sedang berada di perbatasan Tugu dari Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka dan kali ini adalah hari ke-6 pasca longsor di Cikijing ini dan WTD akan melanjutkan dari video kemarin teman-teman untuk ke arah bawahnya melihat situasi dan kondisinya teman-teman dan ini jam menunjukkan pukul 5 20 menit hampir setengah enam WTD ke sini teman-teman waktu di video kemarin kan pagi-pagi sekitar setengah delapan sekarang di waktu setengah enam sore Bagaimana kondisinya kita lihat bareng-bareng teman-teman ini kondisi cuaca anginnya cukup kencang ya teman-teman tuh terlihat di daunan juga berhembus oleh angin dan sedikit gerimis juga teman-teman mudah-mudahan tidak ada guyuran hujan yang besarlah teman-teman dan diberikan keselamatan untuk mengeksplor ke arah bawahnya teman-teman dan terlihat juga beberapa kendaraan yang sudah mulai lalu-lalang teman-teman di sini juga ada beberapa mobil nih dan masih ada standby alat berat juga dan untuk mobil sih tadi masih ditutup ya teman-teman tidak diperbolehkan melintas di sini nggak ada mobil polisi tuh kosong ya biasa ya siap yuk kondisinya seperti ini teman-teman sudah sedikit bersih di bagian sininya sudah ada perubahan dari kemarin kan kemarin di sini banyak lumpur sekarang sudah lebih bersih jadi tidak licin dan di sebelah sininya ternyata terkikis juga teman-teman tuh dan di beberapa titik tadi ada dua titik itu ada penjaganya ya kalau di sore hari kalau kemarin sih nggak ada kan masih pagi dan disitu ada ya sekedar seikhlasnya gitu teman-teman buat mengamankan arus mungkin dan buat pertolongan pertama kalau ada sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan mungkin mereka pemuda-pemuda itu lagi standby gitu teman-teman biar lebih sedikit terlindungi bagi para pengendara yang lewat sini teman-teman kondisinya ini banyak sekali bekas-bekas lumpur dan sepertinya ke arah sini ini temen-temen ke arah yang depannya nih imbas dari longsorannya nih ini di titik keduanya teman-teman tuh sampai ke bawah lagi teman-teman Oke WTD sengaja berhenti dulu sebentar dan diselimuti oleh Terpalu teman-teman di sini juga ada beberapa kendaraan standby nih tim rescue dari kuningan mungkin dari BPBD yang bekerja Polsek Cikijing Oh dari berarti ini dari wilayah Majalengka teman-teman yang standby nya ternyata kalau sore banyak orang teman-teman dan memang sepertinya dipercepat untuk perbaikannya teman-teman karena mengingat sebentar lagi kan akan ada ada kegiatan atau akan ada rutinitas tahunan yaitu rutinitas arus mudik teman-teman jadi harus dikejar dan dikebut teman-teman untuk proses perbaikannya sehingga bisa dilewati dengan lebih aman lagi tentunya teman-teman dan ini di tipungan terakhir teman-teman wah disitu terlihat banyak tumpukan sampah tuh teman-teman dan nanti di depan nanti WTD lihat dari arah bawahnya teman-teman biasanya sih kalau ada bukit yang longsor terkikis kan bisa terlihat tuh bekas-bekasnya longsorannya dan ini anginnya masih terasa cukup kencang teman-teman sekali lagi WTD beritahu untuk mobil itu masih belum bisa ya kalau mobil umum kalau mobil-mobil petugas terlihat kan itu memang diharuskan ke sini teman-teman nah di depan juga ditutup tuh sama polisi standby juga tadi mungkin akan puter balik disini saja teman-teman tidak kesana apa kesana dulu sebentar dan disini ada alat berat satu unit teman-teman dan jalanan ini terlihat lebih sepi dari biasanya teman-teman biasanya disini itu padat oleh arus pilirmu di kendaraan karena ini mengingat jalur nasional yang warna markanya juga kuning tuh teman-teman tuh di depan juga terlihat satu unit angkutan elep yang puter balik karena tidak bisa melintas ke atas teman-teman dan nanti depan WTD akan tunjukkan arah dari pengalihan jalurnya teman-teman ke arah Colom Cipulus dia Gunung Sari kalau dari sini ke kanan kalau dari arah selatan itu ke kiri teman-teman dan ini adalah jalan raya di Sindang Panji ya teman-teman di jalan raya yang lurus seperti ini Nah untuk jalurnya tuh dialihkan ke sebelah sana teman-teman ada para penjaganya yang memberi tahu ke arah kanan ke arah Cipulus Oke WTD akan puter balik itu bisa ke Kanagahil juga teman-teman dan juga ke Panyawayan dan waktu menunjukkan pukul 5.28 menit teman-teman ini WTD puter balik kita lihat ke arah atasnya teman-teman agak ngebut karena takut kemaleman teman-teman takut turun hujan juga berhubung WTD tidak bawa jas hujan siapa tahu dari sini bisa kelihatan teman-teman untuk kikisan bukit yang longsornya ternyata terlihat tuh teman-teman tuh di sebelah kanan WTD tuh teman-teman kalau dari kamera Mungkin kurang begitu jelas ya teman-teman coba lebih dekat lagi lah teman-teman kita masuk lagi nah mungkin dari sebelah sini bisa kelihatan tuh teman-teman nah sepertinya dari dekat jembatan ini kelihatan tuh longsorannya seperti itu tuh temen-temen tuh yang di atas sana tuh nanti kita ke sana lagi teman-teman oke oh ya nanti malam ini akan dilaksanakannya taraweh pertama dan selamat menunaikan atau selamat menempuh puasa selama bulan Ramadan dan mulai besok teman-teman semoga diberikan kelancaran tidak ada halangan suatu apapun diberikan diberikan rejekti yang melimpah juga kesehatan serta bisa merayakan lebaran dengan penuh bahagia bersama keluarga masing-masing terutama untuk subscriber para subscriber WTD channel oke dilanjut lagi teman-teman nah tikungan-tikungan ini nih paling mantap apalagi pakai stang jepit kayak gini nih teman-teman betul-betul lupa gak pakai sarung tinju tuh teman-teman pantesan terasa lebih dingin dari biasanya oke kita putar balik lagi teman-teman masih ditutup lagi ada arus yang kesebelah sini sepertinya jadi mau nunggu di depan saja lah dipayun ya dipayun dipayun Aditya ternyata diperbolehkan jadi diperbolehkan terus-terus mungkin karena belum ada kontak dengan yang di sebelah atas mungkin harusnya pakai HT ya Henry Tolki biar komunikasinya lancar buka tutup jalurnya teman-teman Polsek Cikijing yang berpatroli teman-teman mungkin selain jalur ini belum ada jalur baru ya teman-teman khususnya jalur nasional gitu teman-teman se-level jalur nasional untuk penghubung dari Kuningan ke arah selatan ini ke Majalengka khususnya mudah-mudahan kedepannya bisa dibuatkan jalan alternatif lain teman-teman sehingga bisa mencegah atau meminimalisasi untuk melewati jalan ini biar biar lebih aman kalau lewat atau dibikin jalur lain teman-teman kayak road dress ya teman-teman sisi-sisinya dipakai dengan itu apa bungkusan bungkusan atau apa tuh karung-karung mungkin berisi pasir kali teman-teman nah sebelumnya disini sepertinya ada lahan untuk warung teman-teman kalau tidak salah pemandangannya Masya Allah tuh teman-teman epic WTD coba foto disinilah bisa enggak sih mudah-mudahan tidak ada langsung susulan ya Allah ini WTD sedang narsis sebentar teman-teman buat info disini juga tuh orang-orang banyak yang lagi main di sore sore teman-teman kenapa ya orang-orang kalau ada bencana itu malah jadi tempat wisata ya oke udah takut keburu hujan teman-teman teman-teman tinggi juga ya teman-teman tuh seperti sungai seperti aliran air teman-teman ya wah tiang-tiangnya juga ada yang hampir oboh tuh teman-teman saluran kabelnya mungkin jadi terputus dan untuk ukuran jalan ini juga tidak terlalu lebar ya teman-teman untuk se-level jalan nasional ya mungkin karena berada di atas perbukitan jadi kecil ya sedang lah cuman efektif dua kendaraan yang berpapasan kalau dibuat tiga lebih lebar itu mungkin lebih safety tapi kan kendalanya ini di atas atau di tebing-tebing dari perbukitan dan ini anginnya semakin kencang teman-teman si bapak aja itu sampai nangkep hariku kalau bahasa sundanya tuh anginnya tuh teman-teman dari pohon bambu juga goyang-goyang oke teman-teman mungkin untuk vlog sambungannya WTD cukupkan sampai disini dulu terima kasih yang sudah menyimak dari awal dan padiskip semoga terhibur dan ada manfaatnya pastinya teman-teman dan selamat menunaikan ibadah puasa juga sekali lagi WTD ucapkan selamat bertaraweh nanti malam dan ini perbatasan tugu kuningan dan majalengkanya teman-teman wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jam 5.38 8 8 9 9 10 10 10